Intro Jadi hari ini kita menerima pembinaan pada orang PMJ negara dan pada orang ikan XJT Posokon ada dua kali pembinaan yang pertama dari pedagang PMJ menyampaikan beliau ini penataan bukan menutupan JT penataan agar mereka itu terdalam itu supaya lebih rapi dan memasukkan daripada pembinaan kami juga menyampaikan bahasanya kami harapkan adanya sinergi antara perundang dengan pedagang PMJ kayu guban supaya hak-hak itu tetap menurut dan bisa berlaku terlaku dengan hak yang sama PMJ sebagai pedagang yang ada di luar kamu-kamu dari pasar jaya sehingga mereka harus ikuti seturan tidak terlalu maju menaruhi protor yang sudah dan kami akan tambah secara teknis kemudian dari pedagang itu juga harus siap pembinaan itu suatu saat kami ada program dari masing-masing sudin misalnya pembersihan saluran air perbaikan jalan perbaikan instalasi mereka harus siap untuk di ke lokasi supaya mereka tahu bahwa mereka sementara untuk yang kemuni karena mereka juga punya konsep saya harapkan mereka harus merubah dulu dari mereka sendiri mereka melakukan konsolidasi dengan para paguyubannya yang ada disini mereka merubah citra mereka yang selama ini kurang baik banyak pelaporan sehingga jid itu akan dicabur dengan mereka merubah image dengan papanatan pribadi sendiri kami akan melihat dan kami akan berkembangkan apakah nanti bisa diperbaikan jadi setelah hasil rapat kita tadi dengan Pak Aswil Kenaikbang banyak hal-hal yang juga dikatakanlah sama beliau ada perbaikan perbaikan baik maupun perubahan yang ada selama ini baik itu yang ada kita di Gapura maupun yang ada di JT Kepunin tapi khusus Gapura terus terang aja kita sampaikan bahwa kalau kita menjaga kerapihan pedagang apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Dewi dari PMP Pasar Jaya adanya pastin itu kita hampir setiap hari kita udah bahkan teman-teman kita yang bertugas di Gapura itu kita selalu menjaga jangan ada lebih kasin cuman kadang-kadang kalau lagi kita lengah juga mereka kadang-kadang ada lebih sedikit katakanlah mungkin hanya 2 atau 30 cm tapi dengan adanya hari ini pertemuan saya akan lebih tegas saya akan lebih keras lagi siapapun termasuk dari hujung dari ketua itu udah tata rapis membuat rupa tidak ada satu pedagang pun yang melewati kastin termasuk pedagang yang tadi ada gelantungan sedikit mungkin itu yang membuat gak nyaman itu yang juga akan kita tertibkan dan saya yakin begitu juga dengan JT JT ke Muning juga sebenarnya ada kendala tadi tadi ingin saya sampaikan bahwa ini kan ada tumpangan 11 pedagang yang di luar dari 47 ini sebenarnya kalau mau kita jujur ini salah satu membuat juga lokasi tempat jadi agak kurang karena berdagang di depan JT ke Muning yang tadi kita berupaya kita rapikan tetapi mereka berdagang di depan kita ini kita juga lagi mencari solusi tadi kenapa saya mau bicara langsung saya juga ingin ada satu arahan dan beliau apakah nanti kita menggunakan sapu pepe atau bagaimana supaya kalau kita mau merapikan tapi tolong bantu juga yang di depan kami ini bagaimana mereka bisa pindah atau dialokasikan kemana awalnya mereka bisa masuk ke yang sebelah itu awalnya itu pada saat perpindahan mungkin pada saat itu penuh tempat ditempatkan di dalam itu mungkin ada itu masih atas rekomendasi oh atas rekomendasi pelurang untuk dimasukkan di dalam nah ini ini juga nanti akan kami mencoba bagaimana nanti baiknya supaya kita ya teman juga tetap yang sebelah sini bagian para pedagang tapi kami juga yang selama ini kami berjuangan 47 yang ingin kami hidupkan juga jangan sampai kami terganggu dengan keberadaan mereka ini juga salah satu delima yang harus kita rapikan nantinya kalau gak beras insya Allah saya yakinkan tidak ada bermasalah nyaman aman yang seperti teman-teman media juga hadir kesana melihat itu kondisinya sangat bersih rapi tertata kemudian fasilitas juga sudah terpenuhi kita berikan nah cuman jangan sampai ada sedikit yang kendala ada di kemenin kami juga terlibat tapi intinya kami sih sebenarnya sudah sama kita kesatu kesatuan kita coba nanti sama-sama PPNJ yang di bawah naungan secara legalitas juga jelas kita ingin rapi sesuai apa yang diinginkan oleh Pak Asisten termasuk Pak Cama tadi selamat menikmati